Intro Pihak kepolisian Polres Batubara terdapati pergeseran jam rawan kejahatan Mulai dari malam hari ke siang hari hingga sore hari Sehingga untuk mengantisipasi hal ini Polres Batubara bersama jajaran Polsek Mengintensifkan kegiatan patroli pada siang hari Kapolres Batubara mengatakan bahwa Pihaknya melakukan backup wilayah Untuk melakukan patroli mulai pukul 13.00 Waktu Indonesia bagian barat sampai dini hari Jadi dilakukannya peningkatan patroli Sehingga patroli tidak hanya dilakukan pada malam hari saja Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan pos pantau Di titik-titik rawan dengan menempatkan Tiga satuan fungsi yakni polisi lalu lintas Dan sabara yang dilengkapi senjata api laras panjang Kapolres juga menjelaskan bahwa Pos pantau ini tidak hanya mengurai kemacetan Tetapi juga untuk mencegah aksi kriminalitas Sehingga jika ada masyarakat yang menjadi korban kejahatan Anggota di pos pantau terdekat bisa langsung ke TKP Kapolres juga menjelaskan ada tiga jenis patroli Yang dilakukan aparat kepolisian Mulai dari patroli biasa Patroli skala sedang Hingga patroli skala besar Dari Sumatera Utara Tim Liputan TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!